Dan menjelang pemilu 2019, sebuah teater mengajak masyarakat untuk sadar politik dan tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita negatif melalui cerita tradisional asal Bali, calon arang di Taman Ismail Maruzuki, Jakarta. Bahkan sebagian besar tokoh diperankan oleh para jurnalis. Inilah cerita rakyat dari Bali yang menggabungkan sejarah Bali dan Daha, yakni cerita antara calon arang dan empu baradah. Calon arang adalah dukun yang memiliki sifat dendam, bahkan tak jarang melampiaskan kepada rakyat jelata. Sebaliknya, empu baradah adalah sosok pemimpin yang bijaksana yang berusaha menjadikan rakyatnya damai dan tentram. Calon arang pun memiliki anak perempuan Ratna Manggali, tetapi tak kunjung di Binang karena terkenal dengan kekejaman ibunya. Namun, untuk mendapat kesaktian calon arang sekaligus menamaikan rakyat, empu baradah menikah dengan Ratna Manggali. Kisah calon arang kali ini sengaja dikemas untuk menghadapi pemilu 2019. Hal ini bertujuan mengajak masyarakat agar peduli terhadap politik yang damai. Terkait dengan calon arang sendiri, calon arang ini kan sebenarnya dia ingin memulai perang dengan kubu pumpu baradah. Namun, mereka melibatkan orang-orang kecil, jadi dia tidak turun sendiri dengan kekuatannya, tapi memanfaatkan orang-orang kecil yang tidak tahu apa-apa. Ada pun respon penonton atas pertunjukan teater yang menyentuh politik dianggap positif, karena dapat mengedukasi masyarakat soal politik. Ini satu hal yang menarik ya ketika kita ngomongin satu hal politik, kita nyendir politik dengan satu karya kesenian. Ya menurut saya ini bagus banget gitu, supaya orang-orang di atas sana, supaya tidak memperbutkan satu kekuatan dengan cara yang sehat. Karena buat saya sendiri juga kan, mengikuti perkembangan media dari kubu A selalu jelek-jelek kubu B atau sebaliknya kayak gitu, ya saya sudah bosan gitu kan. Sutradara calon arang Nawir Hamzah mengaku sengaja menggandeng sebagian wartawan berperan dalam cerita ini. Menurut dia, teater harus berinovasi dan dapat membuat masyarakat memahami politik serta kekuasaan yang ada saat ini. Ini kan yang main media ya, yang main ini jurnalis. Jadi mereka akrab dengan situasi politik saat ini. Jadi kita harus bicara politik kalau mau didengar. Kalau kita bicara di luar politik, tidak didengar orang. Karena sekarang lagi tahun politik, itu yang pertama. Terus yang kedua, teater ini harus mengalami inovasi. Ini cerita lama ini. Ini cerita lama, tapi kita harus bisa merubah ini menjadi update. Ia menambahkan pada masa mendatang, sang sutradara akan mengajak anggota Dewan bermain sekaligus surperan dalam pertunjukan teater. Fina Nabila, Jakarta. Terima kasih.